Jadi kita sudah dengar semua kawannya bahwa KPU memohon kepada MK untuk menolak gugatan baik dari 01 maupun dari 03. Kenapa? Karena gugatan tersebut tidak ada kaitannya dengan perbandingan suara dalam pemilu. Yang dibahas hanya bansos, bansos, dan bansos. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan KPU. Nah untuk itu kawan, kalau sudah berbicara masalah, bansos itu kan sudah ada undang-undangnya. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Hotman Paris sebagai tim hukum. Jadi tidak ada hubungannya dengan MK. Ini kawan, masalah kecurangan padahal selama ini yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah masalah kecurangan buka-bukahan. Tapi ternyata tidak ada kecurangan yang terbukti. Bahkan saksi ini, yang bersaksi yang katanya ada kecurangan di TPS mana dan sebagainya, malah bingung saat ditanya TPS mana, kapan, siapa KPPS-nya, tidak bisa dijawab. Hanya berasumsi. Ya kalau semua berasumsi, semua bisa kawan. Nah bagaimana menurut sahabatku? Baiklah videonya kawan.